Komponen keempat Ah, keempat Kenapa ada P-nya? Pengen banget dipanggil P Gak apa Tadi A, sekarang M So, dikab Jadi telap kau syusun Jasmina Rana, kab Halo teman-teman semua Welcome back di Just Learn Time Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Yuk, kita mulai Di video kali ini, kita akan membahas mengenai Penentuan nada Untuk suku kata tanpa tanda baca Waduh, panjang banget nih untuk judulnya Maksudnya apa, Duphi? Jadi gini, sejauh ini kan kita udah belajar mengenai komponen suku kata Kalau bisa nggak inget, coba di-check lagi video yang satu ini Dan kalau masih inget, ya bagus Yuk, kita lanjutin Jadi, komponen suku kata ada 4 Yang pertama, kita punya apa? Konsonan Konsonan awal Lalu, yang kedua ada vokal Yang ketiga, kita ada final konsonan Dan yang terakhir adalah tanda nada Nah, yang dimaksud judul tadi Suku kata tanpa tanda nada Berarti suku kata yang akan kita bahas pada video kali ini Ini masih memiliki unsur 3 doang nih 1, 2, 3 Dimana unsur keempatnya tidak ada Entah itu 1, 2, 3 Atau mungkin 1 dan 2 doang itu juga bisa ya Karena kan yang 3 ini tidak wajib poinnya Masih inget kan ya maksudnya? Nah, sekarang Penentuan nada sendiri itu apa sih? Seperti yang akan selalu kamu dengar Pasti kamu dengar Saat kamu belajar bahasa thai Bahwa bahasa thai itu adalah bahasa tona Bahasa bernada Dan bahkan untuk penyebutan nada sendiri Udah kita pelajar ya di video sebelumnya Nah, sekarang Gimana cara kita tahu Bahwa sebuah suku kata Sebuah bacaan Ini disebut pakai nada apa? Dari sebuah pilihan nada yang ada Di sini nih Teori penentuan nada Akan kita pakai Oke, jadi untuk judulnya udah aman ya Paham ya Maksud dari penentuan nada Suku kata tanpa tanda nada Aman ya Kalau gitu kita lanjut ya Silahkan kamu cek deskripsi video ini Di situ aku taruh link Di mana kamu bisa download Sebuah table penentuan nada Tidak terserah sih Bisa ditaruh di device aja Atau di print Dan nanti kita akan aplikasikan Bagaimana sih cara menggunakan table tersebut Jadi di file tersebut Kamu akan bertemu dengan 2 table Di mana yang satunya adalah Table penentuan nada Tanpa tanda baca Dan yang satu lagi adalah Table penentuan nada Dengan tanda baca Nah untuk video kali ini Kita akan membahas satu dulu Yang tanpa tanda baca dulu Jadi lihat table yang sebelah kiri terlebih dahulu Oke Yap, sebelum kita aplikasikan Kita akan pahami terlebih dahulu Poin-poin yang ada pada table tersebut Poin yang pertama adalah Kelas konsonan Di mana kamu akan bertemu dengan Huruf M T Dan juga R M menengah T tinggi R rendah Masih inget gak tuh? Masih inget lah ya Pokoknya ini berhubungan dengan Table konsonan di awal Di mana kalau misalnya Kamu menggunakan table konsonan JLT Itu udah kita bagi ya Berdasarkan warna Udah punya kan ya Kalau belum coba Ditonton lagi videonya Dan langsung unduh filenya Oke Poin pertama udah clear ya Sekarang kita masuk poin kedua Di mana disitu ada Hidup dan mati Apa itu hidup dan mati? Bukan hidup dan mati Bener-bener kehidupan ya Tapi ini mengenai Suku katanya Hidup Atau suku katanya mati Kamu inget gak yang satu ini? Patok Menang yewe Menang yow Menang yow Apapun itu Inget gak? Di mana patok itu mati Menang yow itu Hidup Paham kan? Kalau udah nonton videonya Paham lah ya So kalau belum ditonton dulu Semuanya harus ditonton nih Satu playlist Karena ini bener-bener akan berhubungan Dan yep Intinya itulah ya Untuk yang hidup dan mati Nah Tapi kalau misalnya gak ada Final konsonannya Gimana tuh Menentukan hidup dan matinya? Jawabannya ya mudah Kalau misalnya Vokalnya panjang Berarti Ya berarti itu hidup Dan kalau vokalnya pendek Kayak A I U Ya itu berarti mati Ya kan? Nah mengenai suku kata hidup dan mati ini Sebenarnya secara teorinya ada Tapi sebenarnya Aku lebih mengajak kamu Untuk mengerjakan Hidup mati ini Atau menentukan hidup mati ini Menggunakan logika aja Kayak kalau itu dibaca aja Bisa dipanjangin Ya berarti hidup Kalau Waktu dibaca itu Terputus Ya berarti itu mati Jadi kayak pakai logika itu gampang Kita coba cepet nih Yang pertama Mati atau hidup? Ya matilah Karena kan Keputus tuh Sama huruf K nya Ya kan? Yang kedua Sekarang kita punya Hidup mati Ya hidup lah Walaupun berhenti ngomongnya Ya cuman M nya Sebenarnya bisa di Cuman kita gak ada kebutuhan Untuk ngomong sepanjang itu Ya intinya itu bisa dihidupin Dan itu hidup Clear ya? Sekarang setelah paham Yuk kalau gitu Kita bisa langsung Menggunakan si table penentuan ada ini Sekarang aku akan berikan Beberapa contoh kata Dimana kita akan tebak bareng-bareng Ini nadanya apa sih? Itu nadanya apa sih? Kita langsung aja Mulai dari kata yang pertama Dimana ini bacanya apa? Coba Di Betul Betul banget Poin yang pertama Kita lihat kelas konsonan Ada huruf apa itu? Dodek Kelas apa? Coba Lihat di table nya lagi Dodek Adalah Kelas menengah Selanjutnya kita punya I Dan kita baca coba Apakah itu bisa dipanjangin banget? Apa itu terputus? Yap Bisa dipanjangin ya Berarti itu hidup Oke udah ketemu jawaban dua poin tersebut Sekarang kita lihat Menengah Terus hidup Ya Berarti kita ketemu siang Syahat Siang saman Berarti bacanya itu flat lurus Berarti gimana bacanya? Di Di Lanjut lagi Lanjut lagi Nomor dua Ini ada kata ini Dimana kita punya apa? Konsonannya Ko-kai Kelas apa tuh? Kelas tinggi Sekarang kita masuk ke hidup dan matinya Ini kan tulisannya K-H-O-O-N-G Belakangnya Itu bisa dipanjangin kan? Ya berarti itu hidup Sekarang kita lihat tinggi Hidup Berarti Siang Syahat Siang cetawa Berarti bacanya itu Gimana jadinya? Kong Kong Gimana? Udah mulai paham? Lanjut lagi ya Yang ketiga kita punya kata ini Dimana ini ada apa? Konsonannya Kocan Kelas apa tuh? Menengah Sekarang disini kita lihat Apakah hidup atau mati disini? Yap Betul banget Mati Karena apa? Vokal pendek Jadi bener-bener kepatah tuh A A Seperti itu Jadi ya mati Dan lihat di table-nya Ada menengah Mati Maka siang Siang E Jadi bacanya turun ke bawah ya Tapi inget Panjang pendeknya Jangan sampai salah Ini pendek ya Jadi kita bener-bener turun Tapi pendek banget kayak Jangan Jangan Pakai yang nada vokal pendek Oke? Aman lah ya Lagi gak? Lagi deh boleh Yuk kita masuk ke kata ini Dimana kita ada konsonan apa? Moma Moma Kelas apa? Sok lihat lagi table-nya Syahat Kelas rendah Kelas rendah ketemu Apa tuh tulisannya? Eh panjang lalu Wowen Jadi kayak eow Kalau bacanya kayak meow Kayak gitu Kira-kira itu hidup atau mati? For sure itu hidup Karena menang yow ya Menang yow Menang yow Apapun itu ya Ada w-nya di terakhir kan Itu berarti hidup Dan iya bisa dilihat Rendah hidup Berarti jawabannya Siang Saman Syahat Jadi bacanya itu Meow Meow Flat Terakhir ya Biar digenepin jadi lima ya Kita punya kata ini Dimana depannya Ya moma Lagi Nah tapi pembacaannya disini ada vokalan Panjang nih Tapi Ada final konsonan Dan final konsonan adalah huruf K Ya kan Ak Ak Kayak gitu misalnya Kira-kira dengan ada huruf K itu Jadi hidup atau mati tuh Walaupun vokalan panjang Ya mati Jadi hati-hati Jangan terfokus sama vokalnya Walaupun vokal panjang Ya betul banget Kalau misalnya gak ada final konsonan Vokal panjang itu hidup kan Karena Tapi kalau pun panjang Tapi ada final konsonan yang mati Tetep mati ya Jadinya Ada K nya Terputus Nah berarti sekarang disini ada rendah Lear tebal rendah Abis tuh mati Nah disini ada satu poin tambahan Kalau bisa kita ketemu dengan kelas rendah Abis tuh mati Nanti kita dapat satu pertanyaan lagi nih Dimana pertanyaan adalah Vokalnya vokal apa nih Panjang atau pendek Ingat baik-baik nih Karena pertanyaan ini penting banget Kalau bisa vokalnya pendek Jadinya siang Tri Vokalnya panjang jadi siang Tho Jadi gak sama hasilnya Dan pada kasus suhu kata ini Vokalnya adalah Panjang Jadi siang Tho Hmm Baca gimana tuh Ma Ma Oke Udah paham ya Berarti sekarang penggunaan Table penentuan nadanya Dan yep Itu dia untuk penentuan nada Suhu kata Tanpa Tanda baca Mungkin ini kerasakan sulit Kayak Aduh repot banget Mesti ngeliat table terus Tapi yang gak apa-apa Ini di awalnya aja kok Lama-kelamaan Jujur Kalian bener-bener akan Sama sekali ngerasa Kayak gak butuh table ini lagi Karena yang lama-lama Udah di luar otak Jadi ya intinya Latihan aja terus Gunain aja terus Gak usah dibawa beban Nanti kita gak pernah tahu Kapan itu lepas dari table Tapi Pasti akan Jika kita memang terus-terusan belajar Oke Gimana sejauh ini Kamu Khojai Simeh Khab Paham kan Dan kalau bisa kamu bingung nih Ada pertanyaan Sok Ditanyakan di kolom komentar ya Dan jangan lupa Kunjungi juga Sosial media Dari Just One Time Kalau begitu Sampai kita lagi Di pembelajaran selanjutnya Jalem Nah God like Share Lalu subscribe Sejauh Bye bye Kapan Terima kasih Kapan Selle 裡 Är Yes Selle Selle Selle